Pemirsa Tim Resmo Polda Jambi berhasil mengamankan pelaku perampokan pecah kaca mobil yang beraksi di wilayah Polda Riau. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan satu unit senjata airsoft gun. Tim Resmo Polda Jambi bersama Tim Jatan Rasdit Reskrimum Polda Riau berhasil menangkap dua pelaku sindikat perampokan pecah kaca mobil yang melancarkan aksinya di wilayah Riau. Direktur SSK Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Polkas Wandi Irwan menjelaskan bahwa kedua tersangka yakni RI 42 tahun dan A 36 tahun yang diamankan di dua lokasi berbeda yakni RI di kota Jambi sedangkan A ditangkap di Kabupaten Tebo pada minggu 5 Juni 2022 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kedua pelaku melarikan diri ke provinsi Jambi setelah berhasil melancarkan aksinya di provinsi Riau. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan satu unit senjata jenis airsoft gun yang dilengkapi enam amunisi yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. Saat ini kedua pelaku telah dibawa ke Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Ancaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!